Intro Terima kasih Anda menyaksikan kabar Semeru Sejarah jembatan geladak perak Rumajan diwarnai cerita misteri Dijadikan tempat pembuangan orang Dilansir dari media Jabodetabek Akibat eropsi Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 Memberikan dampak pada jalur lalu lintas dengan rusaknya jembatan perak atau geladak Karena hal tersebut jembatan yang merupakan penghubung antara wilayah Malang dan Rumajan saat ini Menjadi topik pembicaraan dan pemberitaan Perlu diketahui bahwa jembatan ini terdiri dari 2 buah jembatan Yaitu jembatan lama dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda Dan sudah dinonaktifan menjadi cagar budaya Sedangkan jembatan baru dibangun oleh pemerintah Indonesia Dan diaktifkan sebagai jalur transpontasi Seperti yang diberitakan oleh kabarlumajan.com Dalam artikelnya yang berjudul Sejarah dan Misteri Jembatan Geradak Perak Lumajan Malang Yang dikabarkan longsor akibat Gunung Semeru Maletus Bagi yang belum mengetahui sejarah dari jembatan tersebut Inilah misterinya Jembatan Perak atau yang lebih dikenal Geradak Perak Dikabarkan longsor diterjang lahir dingin dari Gunung Semeru yang meletus Jembatan legendaris Geradak Perak merupakan penghubung Lumajan dan Malang Persisnya di kawasan tiket 0 Desa Sumberbulu Pekecamatan Candipuro Kabupaten Lumajan Selain dikenal warga karena merupakan salah satu fasilitas penting penghubung antarwilayah Geladak Perak juga menyimpan misteri yang tak kalah center sebagai bagian dari sejarahnya Dilansir dari kabarlumajan.com Dari berbagai suber Jembatan dengan panjang 100 meter Dan lebar sekitar 4 meter ini Dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda Di tahun 1925 Sampai dengan tahun 1940 Geradak Perak membentang di atas sungai Besuksat Desa Sumberbulu Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajan di Jawa Timur Sulit dibayangkan bagaimana proses pembangunan Geradak Perak di masa itu Membelah bebatuan besar cadas dan letaknya yang berada di tepi jurang dalam Di masa itu alat-alat pembangunan juga masih sederhana Maka misteri geladak Perak sudah bermula sejak masa-masa pembangunannya Yang diperkirakan menelan banyak korban jiwa dari para pekerja Banyak dari mereka diperkirakan tewas terjatuh ke sungai Besuksat Jembatan Gledak Perak pernah dihancurkan di masa perang kemerdekaan Untuk memutus mobilitas tentara Belanda dari Malang ke arah Lumajan Lalu di tahun 1952 Jembatan Gledak Perak tembali dibangun Sayangnya sejarah jembatan Gledak Kembar berlanjut diwarnai dengan cerita misteri kelam Konon, pinjaman pemberontakan Partai Komunis Indonesia Sekitar tahun 1965 Jembatan ini digunakan sebagai tempat pembuangan orang dengan cara dilempar ke bawah Kemudian di tahun 1980-an Saat masa-masa merebaknya Petrus Penembak misterius Gledak Perak diceritakan menjadi lokasi pembuangan korban Petrus ke dalam jurang yang dalam Tidak sedikit warga dan pengendara yang melintas jembatan ini Mengaku melihat penampakan orang tiba-tiba muncul Atau mendengar suara cerita dan minta tolong Hal ini pula yang diyakini sebagai masyarakat Sebagai penyebab banyak terjadinya kecelakaan di Gledak Perak Selain karena tikungan yang tajam Karena dinilai kondisinya sudah tak layak Gledak Perak kemudian direnovasi oleh pemerintah di tahun 1998 Alih-alih membangun kembali Pemerintah memilih membangun jembatan serupa Di sisi selatan jembatan Gledak Perak lama Pemerintah membangun jembatan terjadinya Pemerintah membangun jembatan terjadinya